Ketua PWO IN DPC Pekalongan Raya bersama dengan para jajaran melakukan silaturahmi ke Kajari Kota Pekalongan pada Senin 18 Desember. Pada Senin tanggal 18 Desember, Ketua PWO IN DPC Pekalongan Raya, Iman Surono, bersama dengan jajarannya melakukan silaturahmi ke Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, dalam kesempatan tersebut robongan PWO IN Pekalongan Raya diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, Anifah Anik. Didamping oleh Kasi Intel Andritama Anasiska, Kasi Pitsu Serahardian Wisnu Wardana, serta Kasi Pidum Adiwibowo. Kajari menyebut baik dengan kedatangan silaturahmi dari rombongan PWO IN Pekalongan Raya, dan banyak memberikan arahan serta masukan kepada PWO IN tersebut. Anifah selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan pihaknya menyambut baik kehadiran rekan-rekan pers online. Ternyata PWO IN Pekalongan Raya banyak anggotanya. Dirinya berharap ke depan makin baik serta profesional dalam pemberitaan dan bekerjasama dengan kejaksaan dengan pemberitaan yang berimbang dalam batas-batas yang sesuai dengan undang-undang. Anifah Anifah, bahwa dengan adanya teman-teman dari pers online bersilaturahmi, berkenalan ke Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, Ini suatu hal yang positif. Kita bisa mengenal satu dengan yang lain, dan nantinya dalam kegiatan-kegiatan ini kita bisa bersinergi. Meskipun di dalam kegiatan-kegiatan sebelumnya seperti Bandai TV, kemudian media-media yang lain juga meliput, tetapi dengan adanya perkenalan ini, lebih positif, nanti kita bisa saling bersinergi antara satu dengan yang lain. Secara personal ya, satu dua sudah mengenal ya, tetapi secara keseluruhan begini dengan adanya ternyata tadi setelah disampaikan oleh ketua BWI Cabang ya, BWI Cabang ya, ternyata anggotanya banyak Pak. Jadi ini Alhamdulillah ya, kita bisa bersinergi pada hari ini. Oke harapannya Bu untuk... Kedepan kerjasama bisa kita laksanakan tentunya dengan koridor-koridor. Sementara itu Kasipitsu Serahardian Wisnu Wardanan juga memberikan arahan untuk rekan-rekan yang datang dan tergabung di BWI Cabang ya. Adapun kedepan dengan kerjasama yang baik dengan Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, ia menyampaikan BWI bisa memberikan kontribusi yang nyata. Yang bisa membawa iklim yang baik juga selalu bekerja dengan berlandaskan UU nomor 40 tahun 1999. Hal ini adalah tentang pers dan selalu mengedepankan kode etik jurnalistik. Adi Wibowo juga memberikan satu arahannya dalam situasi tahun politik seperti ini. Diharapkan rekan-rekan media yang tergabung di dalam BWI Pekalongan Raya dalam pemberitaan untuk bisa menjadi jembatan untuk masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Imam Surono selaku Ketua BWI Pekalongan Raya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan. Ia mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kajari serta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada PWI untuk bisa bekerjasama di bidang pemberitaan. Ya Alhamdulillah pada hari ini kami sudah melaksanakan kegiatan Silaturwani di Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan yang Alhamdulillah tadi diterima oleh Buka Jari sama jajaran dengan baik dan diterima dengan tangan terbuka dan Alhamdulillah lagi bahwa harapan-harapan teman-teman untuk bisa bersinergi dengan Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan bisa diterima dengan baik oleh Buka Jari. Jadi nanti pada waktu dekat ini insya Allah pada bulan Januari kami akan melaksanakan satu kegiatan yaitu Rakerjab, Ramad Kerja Jaban yang insya Allah nanti akan kami laksanakan tanggal 18 Januari di Hotel Sandika dan semoga juga dengan kemitraan yang kita bina di Forkom India Kota Pekalongan maupun di Forkom India Kota Pekalongan